Sejauh ini, Saudara, seperti apa komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Kita akan berbincang dengan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Muhammad Nasir Jamil, juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Pak Nasir, bergabung dengan kami, dan Bang Usman, apa kabar sehat? Malam sehat. Sehat selalu. Saya sebelum ke Pak Nasir, ingin ke Bang Usman dulu. Pemerintah ini kan sudah berkali-kali sebenarnya bicara soal menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kalau Anda sendiri melihat sampai dengan saat ini, komitmen itu terlihat? Ya, komitmen itu masih separuh hati. Kenapa? Karena tidak ada tindakan konkret yang dilakukan oleh negara sesuai dengan undang-undang. Saya ambil contoh karena ini dianggap sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu, dan itu artinya adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada tahun 2000. Dalam undang-undang itu, ketentuan pasal 43-nya menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc. Di dalam pasal yang sama dijelaskan pengadilan HAM ad hoc yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut dibentuk dengan keputusan Presiden dan usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat pernah mengusulkan pada tahun 2009 untuk adanya keputusan Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat khususnya penghilangan orang secara paksa. Tapi hingga hari ini, keputusan Presiden itu tidak pernah diterbitkan. Bahkan sebagai pribadi, Joko Widodo sebelum terpilih sebagai Presiden dan setelah terpilih sebagai Presiden, menyampaikan janji itu langsung kepada Mbak Dia Sujirah atau Mbak Sipon, istri dari Wijituko, bahwa ia akan mencarinya, mencari kejelasan nasibnya apakah ia masih hidup ataukah ia telah meninggal. Kalau masih hidup, ia disekap di mana, dan kalau telah meninggal, ia dimakam di mana. Nah hingga Mbak Dia Sujirah atau Mbak Sipon ini meninggal dunia pada tahun ini, janji itu tidak pernah terpenuhi. Bahkan tidak ada satupun langkah dari pemerintah, khususnya dari Presiden, untuk memenuhi kewajiban negara di dalam undang-undang itu. Tadi saya baru sebut dua hal itu. Hal yang lain yang saya kira penting, yang pernah disuarakan oleh para keluarga orang-orang hilang, dan juga diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2009 adalah mencari kejelasan nasib itu. Dengan membentuk komisi atau tim, ada sejumlah saksi kunci yang melihat sejumlah pemuda diculik, diamankan, dihilangkan, bahkan beberapa itu dieksekusi di sebuah tempat yang titik koordinatnya sangat jelas. Jadi kalau dikatakan tidak ada bukti, saya kira itu keliru. Yang terjadi adalah tidak ada langkah yang konkret untuk membentuk misalnya sebuah tim atau sebuah komite untuk mencari kejelasan nasib mereka. Atau misalnya dalam konteks pengadilan hak asasi manusia, tidak ada langkah konkret dari Jaksa Agung, dan tidak ada arahan konkret dari Presiden kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan projustisia. Penyidikan projustisia itu adalah mencari bukti-bukti untuk membuat semakin terang kejahatan itu dan mencari siapa pelakunya. Oke, tapi kalau misalnya kita bicara soal bukti-bukti itu kan disebutkan sulit sebenarnya untuk mengumpulkan bukti. Menurut pemerintah, tapi tidak pernah ada langkah yang dilakukan. Oke, tapi kalau menurut Anda bukti-bukti itu tidak sulit sebenarnya disebutkan? Tidak sulit. Asal ada penyelidikan yang independen, diisi oleh orang-orang yang punya integritas moral yang tinggi, dan dibentuk sebuah tim yang memang kredibel. Jelas komisionernya, jelas mandatnya, jelas anggota-anggotanya, dan juga jelas perangkat-perangkat kebutuhan administratif, logistik, dan seterusnya. Jadi, saya pernah bicara ini dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010. Waktu itu kami, saya, Presiden SBY, kemudian Ketua Komnas HAM, Ifdal Qasim, didampingi oleh Deni Indrayana. Presiden SBY sempat mengatakan, dari mana kita memulainya? Dan apakah nanti pemerintah tidak disalahkan kalau ternyata tidak ketemu? Dan bagaimana mencarinya? Saya jelaskan sejumlah saksi yang merupakan kunci untuk membuka penghilangan orang secara paksa itu. Dan saya katakan, kalau memang tidak ditemukan nasibnya, keberadaannya, keluarga korban mungkin akan tetap menerima dan ikhlas karena pemerintah sungguh-sungguh dalam mencarinya. Ada langkah nyata yang bisa dilihat. Mencarinya itu, itu akan menciptakan keharuan tersendiri gitu. Katakanlah mengerahkan aparat penegak hukum, menerahkan aparat keamanan, mengerahkan badan SAR misalnya, untuk katakanlah ada beberapa titik di mana diduga sejumlah aktivis itu tidak semua dibuang ke sebuah perairan di laut sekitar Jakarta. Nah kalau itu dikerahkan, dicari, saya kira proses pengerahan itu, itu akan menimbulkan keharuan tersendiri. Akan menjadi semacam tetesan keadilan gitu ya. Paling tidak ada sesuatu yang bisa dilihat bahwa pemerintah serius. Paling tidak masyarakat melihat kesungguhan pemerintah. Nah kesungguhan itu yang tidak dilihat hingga sekarang. Saya ingin ke Pak Nasir dulu. Kalau DPR bagaimana Pak Nasir? Ini kan tadi Bung Usman mengatakan bahwa setengah hati pemerintah. DPR bagaimana mendorong ini agar pemerintah serius gitu menangani masalah pelanggaran HAM berat masa lalu? Ya terima kasih. Jadi Bung Usman tadi sudah menyampaikan bagaimana sikap DPR RI tahun 2009. Waktu itu saya juga hadir dan ikut dalam arti mendengar dan menyaksikan rekomendasi itu dibacakan. Karena saya sejak 2004 sudah ditugaskan menjadi anggota DPR RI. Tapi memang sepertinya ada satu kekuatan yang mencoba untuk menghalang-halangi upaya-upaya untuk ini bisa terang-menerang. Saya katakan ada satu kekuatan itu memang ini seperti sulit juga untuk kita tebak. Kekuatan ini dari mana datangnya Pak Nasir? Ya tentu saja barangkali mereka yang dulu punya kaitan, punya sejarah dengan peristiwa tersebut. Yang hari ini barangkali masih eksis, masih punya anak buah dan lain sebagainya. Tapi ini kan sesuatu yang seperti kita mencium atau mendengar aroma sesuatu yang kita dengar. Tapi kita tidak bisa melihat bentuknya. Tapi saya ingin ingatkan juga sebenarnya kepada Pak Jokowi, filosofi mengapa kita membutuhkan negara dan hukum. Ketika kita ditanya mengapa kita membutuhkan negara dan mengapa kita membutuhkan hukum, karena dengan negara dan hukum itulah kita bisa hidup aman, bisa hidup tentram, bisa hidup damai, dan hidup tanpa ketakutan. Jadi kalau kemudian negara tidak mampu melakukan itu, akhirnya setiap orang itu seperti berada di lorong-lorong gelap ketika dia menyerang. Pak Nasir, setelah 2009 itu ada lagi kah upaya yang dilakukan oleh DPR kemudian untuk mendorong pemerintah menyelesaikan ini? Begini, ini kan kelembagaan ya. Seharusnya Presiden juga melihat itu sebagai sebuah kelembagaan. Jadi preudi masa Susilo Bambang Yudhoyono kemudian sampai sekarang, itu kan kelembagaan Presiden. Nah DPR juga sudah melakukan itu. Jadi kan pertanyaan simpelnya, yang sudah direkomendasikan saja, itu tidak dijalankan. Tapi memang saya harus akui bahwa dalam soal hak asasi manusia, kita ini masih ambigu, masih double standar. Jadi ini persoalan kita hari ini. Double standar bagaimana Pak Nasir? Ya, double standar artinya kita tidak begitu sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu. Termasuk juga penculikan terhadap aktivis yang meninggal, yang dikembalikan, dan yang hari ini sampai hari ini tidak tahu kemana posisi keberadaan mereka. Apakah sudah meninggal atau masih hidup, kan begitu. Nah karena itu saya katakan di akhir ujung pemerintahannya, kita berharap Presiden bisa merealisasikan komitmennya. Sebab kalau misalnya komitmen tidak direalisasikan, itu seperti orang komat kamit gitu ya. Nah oleh kata-kata, saya berharap Presiden bisa merealisasikan ini. Baik, saya kembali nanti lagi ke Anda. Saya ke Bung Usman lagi. Bung Usman, kalau tadi dikatakan memang sulit rasanya, seperti ada kekuatan besar yang disebut oleh Bung Nasir Jamil. Tapi kalau Anda menilai kenapa pemerintah sulit melakukan ini? Ya, kalau dilihat dari era pemerintahan sebelumnya, memang ada keengganan untuk berhadapan dengan instansi militer. Dan ini berangkat dari cara pandang yang gagal membedakan antara instansi dengan pertanggung jawaban individu. Di dalam pelanggaran HAM berat, karena itu tergolong kejahatan, maka pertanggung jawaban yang dikejar adalah pertanggung jawaban orang. Individu. Baik itu yang melakukan langsung secara individu, maupun yang menyuruh melakukan. Bukan instansi. Bukan instansi. Dan karena tidak pernah ada pertanggung jawaban individu, maka ada kesan bahwa tudingan ini selalu kepada instansi. Padahal tidak benar. Dan sayangnya, kadang-kadang di dalam pimpinan instansi juga ada keengganan, karena peristiwa itu misalnya melibatkan mantan seniornya. Demikian pula dalam konteks pemerintah. Jadi ada yang pemerintah sendiri takut pada personal? Anda melihat, pada individu. Pada personal yang sangat mungkin di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Bu Megawati sebagai wapresnya, menimbulkan ketidakstabilan politik. Jadi persoalan pelanggaran hambrat ini dipandang sebagai ancaman kalau diselesaikan. Ancaman terhadap stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Padahal justru kalau itu dipecahkan, maka bangsa kita bisa memiliki fondasi yang sangat kuat untuk membangun ekonomi ke depan. Membangun keadaban politik ke depan yang memuliakan manusia. Dan tidak lagi mencari dalih atau menjustifikasi pembenaran-pembenaran terhadap praktik yang jelas-jelas anti kemanusiaan. Seperti tadi, kalau kita lihat profilnya WG Tukul di dalam infografis Kompas, dia hanyalah seorang penyair dan di dalam karya-karya sajaknya atau puisinya, tidak ada kata-kata yang sifatnya, katakanlah berupa ujaran kebencian agama atau etnisitas, atau ajakan perang, atau advokasi hasutan kekerasan, tidak ada. Tidak ada yang kriminal dari tindakannya. Pemerintah kan sekarang melakukan penyelesaian dengan non-judisial ya. Kalau Anda melihat itu bagaimana? Ya, penyelesaian non-judisialnya bahkan hanya separuh atau sebagian kecil dari unsur penyelesaian non-judisial, yaitu hanya dengan pemberian hal yang sifatnya material. Itu tidak cukup ya? Saya kira jauh dari cukup. Karena yang dibutuhkan oleh para korban ini sebenarnya adalah kebenaran tentang apa yang terjadi di dalam peristiwa itu. Kenapa anak saya dibunuh? Kenapa anak saya diculik? Kenapa suami saya dihilangkan secara paksa? Kenapa istri saya atau kakak perempuan saya diperkosa? Dan kenapa saudara saya yang perempuan Tionghoa itu diperkosa secara begitu brutal, secara rasis misalnya. Itu penjelasan-penjelasan yang penting untuk diakui oleh negara. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam konteks itu menuliskan fakta-fakta kejahatan kemanusiaan itu di dalam sejarah. Mengungkapkan fakta-fakta yang benar, memperbaiki bagian-bagian sejarah yang manipulatif, yang memutarbalikan fakta, yang membenarkan kekerasan politik atas nama ideologi dan lain sebagainya. Kita tahan di sana dulu, saya ingin ke Pak Nasir dulu. Pak Nasir, terakhir ini, adakah hal yang bisa dilakukan oleh DPR sekarang untuk kembali mengingatkan atau mendorong pemerintah menyelesaikan masalah hambrat masa lalu? Sebenarnya dalam rapat-rapat dengan Jaksa Agung, Komisi 3 selalu mengingatkan soal pelanggaran hambrat masa lalu ini. Bahkan dalam anggaran-anggaran yang dialokasikan di Kejaksaan Agung juga tercantum di nomenklatur tentang pelanggaran hambrat masa lalu. Tapi sampai hari ini, seolah-olah itu tidak bergerak sama sekali, tidak ada kemajuan yang berarti. Tapi memang ini soal cara pandang, yang katakan oleh Bung Usman Hamid tadi itu. Nah, karenanya dalam pandangan saya, ini negara dia punya segalanya, dia punya orang, dia punya instrumen hukum dan lain sebagainya. Makanya rasanya mustahil kalau negara tidak mampu mengungkapkan kegelapan, jadi terang-menderang. Jadi DPR dalam hal ini Komisi 3 selalu mengingatkan Jaksa Agung. Oke, diingatkan dan didorong terus ya Pak Nasir ya, karena kalau diingatkan-diingatkan nanti lupa lagi. Iya, makanya harus kita dorong sama-sama sebenarnya. Oke, singkat saja. Yang agak repot kalau kita mendorong mobil mogok, itu belum juga itu. Yang sekarang tidak mobil mogok kan ya? Yang paling mungkin bisa dilaksanakan kalau ada kemauan politik adalah Pak Nasir dan kawan-kawan meminta pimpinan Dewan untuk memeriksa rekomendasi Dewan tahun 2009, memastikan apakah pernah ada surat resmi kepada Presiden saat itu. Dan kalau itu tidak ada, maka pimpinan Dewan yang sekarang, masuk Ibu Puan, saya kira perlu menyurati Presiden Joko Widodo, agar secara undang-undang, Undang-Undang Pengadilan Hakasa Manusia, menjadi jelas perintahnya itu. Yaitu Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, untuk mengusulkan kepada Presiden, pembentukan pengadilan HAM ad hoc dengan sebuah keputusan Presiden. Baik, itu mungkin bisa nanti Bung Nasir Jamil mungkin yang akan bisa mengecek lagi itu. Terima kasih untuk perbincangannya anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Muhammad Nasir Jamil, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bung Usman Hamid. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam Sehat Selalu Bapak-Bapak.